Intro Terima kasih pemirsa masih bersama kami, Campus On TV bersama saya Eni Rahmani. Mari kita lanjutkan. Jadi, kita perlu mengurutkan bukti data itu secara logis di dalam sebuah formulir. Untuk tercapai tujuan itu, kita memanfaatkan eye-catching atau penarik perhatian. Maksudnya apa? Jadi, kita bisa menambahkan dalam formulir itu misalnya kotak dengan kita memberi warna atau kita memberi ruf tertentu lebih tebal. Seperti di slide nomor 11 ini, fungsinya apa kita melakukan itu? Pertama adalah mengarahkan dari pengisi agar dia tidak salah tempat. Kemudian, kalau ada bukti data yang memang sering terlupa terisi, kita bisa tambahkan eye-catching sehingga mereka tidak terlupa mengisinya. Intinya adalah catch that ice. Bagaimana user itu atau pengguna bisa langsung mengetahui bagaimana dia harus mengisi atau bagaimana dia harus mengisi. Mari kita lanjutkan. Prinsip yang lain, yaitu adalah guidance for user. Dalam artian apa ini? Formulir itu dibuat sebagai pengganti organisasi untuk berbicara kepada customer, kepada orang lain. Nah, sehingga orang lain itu perlu mendapatkan panduan atau petunjuk singkat. Jadi, jangan sampai kita punya sebuah formulir, tapi formulir itu masih perlu dipertanyakan. Misalnya ada customer mengisi, bertanya dulu, ini maksudnya apa ya? Apa yang harus saya isi? Nah, itu akan sangat tidak efisien. Nah, berarti kita harus sediakan namanya guidance. Petunjuk-petunjuk, misalnya saja seperti di slide nomor 12 ini, siapa itu yang harus mengisi formulir? Kemudian bagaimana nanti mengisinya? Apakah ditulis tangan? Apakah itu nanti diketik? Apakah harus dicentang? Apakah itu harus dilingkari? Nah, sesuai dengan kesepakatan atau hasil dari tim perancang tadi. Kemudian bagaimana kalau formulir itu sangat kompleks sekali? Nah, kan itu akan membingungkan bagi pengguna. Nah, kita lihat di slide ini. Bahwa petunjuk itu bisa dipisahkan di lembar yang berbeda, sehingga itu bisa sangat lengkap dan spesifik. Sehingga tidak membuat isian itu menjadi kecil-kecil, sehingga akhirnya menjadi tidak terisi juga. Intinya, dengan kita memberikan panduan kepada pengisi formulir, maka yang terjadi adalah kita akan konsisten mendapatkan data. Atau organisasi itu akan mendapatkan data sama dari waktu ke waktu dalam setiap pengisian formulir. Yang terjadi, interpretasi data akan menjadi lebih baik. Nah, itu tadi adalah pedoman ketika kita akan merancang sebuah formulir. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan pada awal tadi, bahwa kita mempunyai dua karakteristik formulir, yaitu formulir yang berbasis kertas dan yang kedua adalah formulir basis elektronik. Nah, saya perlu menggarisbawahi, sebenarnya bagaimana sih karakteristik formulir kertas ketika kita bandingkan dengan formulir elektronik. Nah, seperti yang kita lihat di slide nomor 13 ini, pertama, formulir kertas itu hanya bisa diakses oleh satu orang pada satu waktu saja. Lain dengan kita menggunakan formulir elektronik, satu waktu bisa diakses oleh banyak orang. Kemudian yang kedua adalah, kalau formulir kertas itu sudah keluar dari organisasi, maka yang terjadi itu sulit untuk melacak. Atau mungkin formulir atau dokumen ada yang meminjam, maka sulit sekali melacaknya. Kemudian, kalau kita berdasarkan paper base, maka butuh ruang penyimpanan, butuh ilmu. Pernah mengalami, pemirsa, kita kesulitan mencari sebuah buku, atau kita kesulitan mencari sebuah dokumen. Ini dokumen saya pernah simpan, tapi di mana letaknya? Nah, itu juga sebuah masalah. Kalau dalam sebuah organisasi yang besar, jadi customer harus menunggu lama, itu bisa terjadi komplain. Jadinya, ini agak menyulitkan. Dan yang kedua, kalau kita menggunakan formulir kertas yang terjadi itu sulit dipantau. Jadi, kalau ada yang hilang, ada yang meminjam, kita sering jadi tidak bisa memantau apakah yang itu sudah dikembalikan, apakah prosedurnya sudah sesuai. Nah, apalagi kalau ada formulirnya itu berlembar-lembar dipinjam. Hilang satu, kita sudah tidak aware, sudah tidak paham. Hilang atau tidak ya formulirnya, satu lembar saja itu bisa jadi masalah. Kemudian, yang karakteristik yang lain, seperti di slide ini, harus ada kurir. Setiap kali ada pihak yang membutuhkan formulir berbasis kertas, diantar satu ke tempat lain. Ada kurirnya. Bahkan dalam proses permindahan bisa terjadi juga hilang atau miss file. Nah, itu berarti kita juga harus memikirkan. Nah, makanya yang terjadi sekarang ada pergeseran dalam pola organisasi, yaitu berpindah. Sebenarnya dia berbasis paper-based, tapi untuk penyimpanan dan lain sebagainya sudah mulai bergeser ke arah digital atau elektronik. Oke, pemirsa, mari kita lanjutkan. Seperti terlihat di dalam slide nomor 14 ini, ketika kita secara cepat melakukan review terhadap sebuah formulir, ada hal-hal yang mungkin bisa dilihat, seperti dalam slide nomor 14 ini. Pertama adalah, kita harus tahu formulir itu ada masalah atau tidak. Kemudian, apakah dia didesain dengan ukuran yang standar. Kemudian marginnya, itu sudah sesuai dengan cara penyimpanan ataupun tidak. Nah, seperti dilihat ini ada, misalnya sudah menggunakan eye-catching atau belum. Kemudian, kalau di menggunakan printer, apakah dia sudah sesuai atau belum. Nah, itu adalah checklist secara cepat ketika kita melihat sebuah formulir. Nah, oke pemirsa, demikian tadi sebuah uray yang singkat tentang bagaimana kita merancang formulir secara tepat dan efisien. Secara garis besar, kita perlu memikirkan pengguna, kita mengetahui tujuan dan pemakaian, kemudian formulir itu harus sesederhana mungkin, kemudian formulir itu juga harus menggunakan standarisasi, kemudian urutan butir juga logis, dan ada pedoman. Oke, pemirsa, sekian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa saksikan terus Campus on TV setiap hari Senin sampai Jumat jam 6 sampai 7 petang, hanya di TVGOO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!